Yang paling penting dalam doa itu dikabulkan doanya atau diberikan kesempatan berdoa? Jawab yang kencang Dikabulkan doa atau diberikan kesempatan berdoa? Kalau hidupmu di masa lalu dihabiskan dengan banyak berdosa Maka hidupmu di waktu yang akan datang habiskanlah dengan banyak berdoa Karena itulah yang akan melembutkan hati kita Orang yang banyak doa itu hatinya lembut Orang yang banyak doa itu hidupnya akan terarah Orang yang banyak doa kepada Allah itu hidupnya akan tenang Teman-teman Allah itu senang banget Kalau hambanya banyak minta sama Allah Allah itu senang banget Kalau kita banyak mohon sama Allah Jangan samakan Allah dengan manusia Manusia itu kalau saking sering diminta Saking makin kesel kan? Teman-teman minta ke Ahilman Ahilman kasih sekali Minta lagi Minta lagi Kesel apa enggak? Kesel Tapi kalau Allah enggak Allah tidak Allah itu makin kita butuh Makin kita ngerasa butuh Makin kita minta Makin kita mohon Allah makin sayang sama kita Allah makin cinta sama kita Makanya mohon maaf ya Di antara hikmah Kenapa Allah berikan masalah dalam hidup kita Allah itu pengen kita sadar Kalau kita ini butuh sama Allah Itu Saya ulangi kataan ini Jadi kalau ngerasa Ustadz Kenapa ya aku tadi uji Kenapa ya aku itu dikasih masalah Kenapa ya aku itu dikasih persoalan Karena Allah itu pengen banget kita sadar Kalau kita ini hamba Allah yang lemah Kalau kita ini hamba Allah yang tidak punya daya upaya Dan di saat yang bersamaan Allah itu pengen kita sadar Kalau kita butuh siapa? Kita butuh siapa? Kita itu butuh Allah teman-teman Makanya Di antara adab dalam berdoa ya Yang tidak boleh teman-teman tinggalkan Kan yang pertama doa itu Satu Memuji anama Allah Yang kedua Teman-teman Menghambakan diri Sehamba-hambanya di hadapan Allah Maksudnya apa? Menghinakan diri kalau kita lemah Kalau kita ini tidak punya daya upaya Ya Allah Hambamu yang lemah Hambamu ini ya Allah yang sedang punya masalah Hambamu ini ya Allah Yang sedang punya persoalan Hambamu ini ya Allah Yang sedang berat hidupnya Hambamu ini ya Allah Yang sedang sakit hati perasaannya Gitu tuh Kan kadang-kadang kita emang suka Suka kebaliknya Kalau doa itu kadang-kadang suka cerita gini Ya Allah Hambatnya udah tahajud ya Allah Hambatnya kurang apa ya Allah Ya Allah Hambatnya udah ngaji Udah sedekah Harusnya engkau kabulkan dong doa hamba ya Allah Seakan-akan luntut sama Allah kan Padahal seharusnya kita menghambakan diri Ya Allah Hamba yang banyak dosa Ya Allah Hamba yang sering berbuat maksiat Ya Allah Hamba yang sering berbuat salah Hamba minta kepadamu ya Allah Itu poinnya Makanya apa Ketika kita ingin mendapatkan diri doanya Allah Kita yakin Allah itu dekat dengan kita Apa Ujibu dakwata da'i idadaan Allah akan menjawab Setiap permintaan hambaku Jika hambaku berdoa kepada aku Nah sekarang teman-teman harus tahu Bagaimana cara Allah menjawab doa-doa kita Ada tiga jawaban Allah itu Yang pertama jawabannya adalah Yes Aku kabulkan apa yang kamu mau Yang kedua No Tidak Maksudnya apa Allah gantikan dengan sesuatu Yang lebih baik dalam pandangan Allah Yang ketiga Yang ketiga Wait Tunggu Aku akan berikan jawaban dari doamu Di waktu yang tepat Ada berapa jawabannya Ada tiga Satu Yes Allah kabulkan sesuai dengan apa yang kamu mau Secepatnya Sesingkat-singkatnya Yang kedua apa No Maksudnya apa Tidak Allah akan berikan Sesuatu yang lebih baik dalam pandangan Allah Dan yang ketiga Wait Tunggu Aku berikan di waktu yang tepat Apa yang kamu minta Teman-teman sayang Gini Teman-teman Minta sesuatu sama orang tua Kemudian Orang tua kita gak ngasih Kira-kira Kan alasannya dua ya Kira-kira ini Satu Mungkin Karena orang tua gak mampu ngasih Apa yang kita mau Oke Atau yang kedua Karena orang tua kita tahu Kalau aku Si itu kepada kamu Ada sesuatu yang membahayakan Untuk kamu Ahilman punya anak kecil Anak saya pengen main pisau Bisa saja saya kasih Bisa gak Tapi membahayakan atau tidak Membahayakan Maka saya ganti Dengan apa Mainan yang lain Saya ganti sendok Udah main ini aja Bukan saya gak mau ngasih Bukan Karena saya tahu Kalau saya maksain ngasih Si pisau itu Boleh jadi Membahayakan dirimu Logik Jelas tidak Yang pertama Ustaz Mungkin gak Allah Gak ngasih gara-gara Allah Gak mampu Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin kita minta sesuatu Allah gak ngasih Gara-gara Allah Gak mampu Gak mungkin Mustahil Allah mampu Tapi boleh jadi Alasannya yang kedua Apa Allah sedang menyelamatkanmu Dari sesuatu yang kamu minta Jika kamu Aku berikan Apa yang kamu mau Boleh jadi Ada sesuatu yang tidak baik Yang akan kamu dapatkan Jelas Jadi sekarang Akhilman tanya Yang paling penting Dalam doa itu Dikabulkan doanya Atau Berdoanya Jawab 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 Jadi gimana Akhilman Kalau hari ini Kita belum mendapatkan Doa kita Di waktu yang cepat Boleh jadi Allah akan mengabulkan Di waktu yang tepat Yang jelas Yang Allah minta Sama kita apa Teruslah berdoa Teruslah meminta Kepada Allah Karena saat Engkau meminta Di saat itulah Allah akan Senantiasa Bersama dengan kita Doa Doa Gimana lagi Ustaz Kalau kita ingin Dimudahkan semuanya Lanjutkan Allah cuma ngasih Dua syarat Apa Fal yastajibuli Wal yu'minubi Dua syarat Fal yastajibuli Ikutilah Apa yang Aku perintahkan Kepadamu Wal yu'minubi Dan berimanlah Kepadaku Teman-teman Coba belajar Yakin Sama Allah Karena Hidup kita Akan punya Pegangan Hidup kita Akan punya Sandaran Hidup kita Akan punya Harapan Ketika kita Berpegang Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Kalau sekarang Kita ngerasa Hidup kita Berat Ngerasa Hidup kita Sulit Boleh Boleh jadi Satu jawabannya Apa Karena kita Jauh dari Allah Kenapa Teman-teman Ngerasa Hidupnya Berat Kenapa Ngerasa Hidupnya Sulit Karena Boleh jadi Jawabannya Karena kita Jauh dari Allah Maka Teman-teman Sekalian Ada Yang tidak Akan Pernah Meninggalkan Kita Ada Yang tidak Akan Pernah Menyakiti Kita Yaitu Siapa Allah Kalau Teman-teman Sekarang Sedang Mengalami Fase Dimana Himpitan Kesulitan Masalah Datang Sama Kita Boleh jadi Itu Alarm 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 Kalau Allah Sedang Merindukan Kita Dan Di saat Itulah Allah Menginginkan Kita Untuk Segera Kembali Kepada Allah Maka Teman-teman Sekalian Jangan Pernah Mengecilkan Doa Karena Karena Doa Itu Senjatanya Orang Beriman Ad Doa Silahul Mumin Doa Itu Senjatanya Orang Beriman Kalau Hidupmu Di Masa Lalu Dihabiskan Dengan Banyak Berdosa Maka Hidupmu Di Waktu Yang Akan Datang Habiskan Dengan Banyak Berdoa Karena Itulah Yang Akan Melembutkan Hati Kita Orang Yang Banyak Doa Itu Hatinya Lembut Orang Yang Banyak Doa Itu Hidupnya Akan Terarah Orang Yang Banyak Doa Kepada Allah Itu Hidupnya Akan Tenang Akan Tenang Kenapa Karena Dia Menyerahkan Sepenuhnya Hanya Kepada Allah Apa yang Dia Hadirkan Hasbun Allah Wa Ni'mal Wakil Ni'mal Mawla Wa Ni'mal Nasir Coba Usahakan Mulai hari ini Punya Waktu-waktu Khusus Untuk Bermesraan Dengan Allah Dalam Doa-doa Kita Apa Di antaranya Bangun Di Sepertiga Malam Dirikan Solat Tahajud Minta Sama Allah Teman-teman Yang Banyak Dosa Yang Bangun Di Sepertiga Malam Kemudian Dia Dirikan Tahajud Dan Dia Minta Ampun Kepada Allah Maka Allah Akan Ampuni Dosa-dosa Ahilman Dosa Saya Banyak Dosa Saya Besar Apakah Mungkin Allah Mengampuni Dosa Kita Hakul Yakin Allah Akan Mengampuni Dosa Hambanya Az-Zumar 53 Wahai Hambaku Yang Pernah Melampaui Batas Dalam Berbuat Dosa Jangan Pernah Putus Asa Dengan Rahmat Allah Sesungguhnya Allah Akan Mengampuni Dosamu Seluruhnya Selina Et Selina Terima kasih.